Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... sebanyak 86.966 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat dari data 56,65% TPS Dapil Jawa Barat II, Haji Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB meraih sebanyak 167.001 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat dari data 69,76% TPS Dapil Jawa Barat III, Haji Eki Awal Muharam dari PKB meraih sebanyak 21.965 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat dari data 46,75% TPS Dapil Jawa Barat IV, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 57.013 suara, hingga tanggal 27 Februari tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat dari data 62,52% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 77.666 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat dari data 66,78% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 40.915 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat dari data 44,58% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 151.608 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat dari data 49,32% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 54.087 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat dari data 65,88% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 78.132 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat dari data 67,36% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 27.037 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dari data 51,73% TPS Dapil Jawa Barat VI, Haji Dewi Asmara dari PKB meraih sebanyak 126.730 suara, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari data 78,59% TPS Demikian daftar calon legislatif DPR RI Pusat, peraih suara tertinggi tiap daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil penghitungan suara sementara oleh KPU Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya